Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiayu al-mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'i nama ba'du. Pertama-tama, marilah kita pajatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat keimanan, nikmat Islam, sehingga kita bisa menikmatilah apa-apa yang sudah menjadi petunjuk dari Allah SWT, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung dunia sampai dengan akhirat. Yang kedua, salawat serta salam, mari kita sanjung akungkan kepada Nabi Besar kita, Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafatnya di yawmil qiyamah. Amin ya rabbalan amin. Baiklah, marilah kita mulai perkulian kita hari ini dengan sama-sama mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang akad perkawinan. Tentang pengertian akad perkawinan, terus bagaimana kata-kata dalam akad. Kita mulai dari pengertian akad perkawinan. Akad perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah akad nikah. Nah, akad nikah ini kita sering sekali mendengar, sering sekali tahu, tidak asing lagi kata-kata akad nikah ini. Si A ini, si Fulan mau ngadain akad nikah, hari H-nya hari Sabtu, tinggal dua hari lagi. Nah, ini akad nikah itu yang akan kita bahas. Sering juga dikenal atau dikatakan dengan istilah ijab kobul. Nah, ini istilah ijab kobul. Jadi akad dalam perkawinan itu dikenal dengan istilah ijab kobul. Adapun pengertian ijab adalah pernyataan melakukan ikatan. Ijab ini, dia yang melakukan pernyataan ikatannya. Dia ini diucapkan oleh wali daripada mempelai wanita, mempelai perempuan. Disampaikan oleh walinya, ayahnya, atau siapapun yang jadi wali daripada perempuan itu. Dan kobul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Nah, ini kobul ini setelah adanya ijab, maka disambut oleh kobul. Kobul adalah pernyataan penerimaan ikatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki. Jadi disini yang berperan, dua ini, ijab ini adalah wali, kobul ini adalah mempelai perempuannya. Jadi kalau perempuannya tidak ikut di dalam ijab dan kobul. Nah, akad nikah atau ijab kobul adalah persetujuan dengan saling ridho dari kedua belah pihak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Jadi akad nikah ini harus persetujuan saling ridho satu sama lain. Tidak ada paksaan, tidak dalam tekanan, tidak dalam pemaksaan dari pihak manapun. Jadi harus saling setuju dan harus saling ridho atas ikatan perkawinan yang dilangsungkan. Nah, ini contoh kalimat ijab ya. Tadi ini kalimat ijab dilakukan oleh wali. Nanti yang laki-laki bisa belajar ya. Siapa tahu nanti jadi wali untuk mengijabkan ya. Saudaranya, anaknya, atau siapapun yang dia nanti termasuk daripada wali yang bisa, yang boleh diijabkan olehnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Kita akan sambung ya. Untuk nama mempelai laki-laki ini, kita namakan si Adam ya. Untuk binnya, bapaknya namanya Selamet ya. Adam bin Selamet. Terus nama mempelai perempuannya namanya Yuli ya. Namanya Yuli dan bintinya adalah binti Hermanto. Sumpahnya begitu ya. Nah, ini kita akan coba nih. Nanti untuk mahasiswa yang ada di rumah, boleh mempraktekannya ya. Nih, saya coba ya. Ya, Adam bin Selamet. Aku nikahkan. Aku kawinkan anakku, Yuli binti Hermanto, dengan engkau, dengan mas kawin. Nah, mas kawinnya 20 gram emas ya. 20 gram emas dibayar tunai. Tunai bisa kontan juga bisa ya. Nah, kita coba sekali lagi. Ya, Adam bin Selamet. Aku nikahkan. Aku kawinkan. Anakku Yuli binti Hermanto, dengan engkau, dengan mas kawin. 20 gram emas dibayar tunai. Nah, ketika tunainya itu tidak boleh ada sepasi. Harus langsung disambut oleh kalimat kabul. Nah, ini kalimat kabulnya ya. Aku terima nikahnya. Yuli binti Hermanto, dengan mas kawin, 20 gram emas dibayar tunai. Atau dengan mas kawinnya disebutkan 20 gram, atau tersebut juga boleh. Nah, kita akan coba ya langsung ya. Jadi, mahasiswa di rumah juga dicoba ya. Ya, Adam bin Selamet. Aku nikahkan. Aku kawinkan anakku Yuli binti Hermanto, dengan engkau, dengan mas kawin. 20 gram emas dibayar tunai. Aku terima nikahnya. Yuli binti Hermanto, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi, tadi ya, antara kalimat ijab dan kalimat kabul tidak boleh ada sepasi ya. Dan kalimat kabul juga diupayakan satu tarikan nafas. Tidak terputus-putus ya, satu kalimannya. Aku terima nikahnya Yuli binti Hermanto, dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Nah, ini untuk kalimat ijab dan kabul ya. Nah, ini wali perkawinan. Apa itu wali? Wali adalah orang yang mengakadkan nikah secara sah. Jadi, wali itu adalah walinya mempelai perempuan. Kalau laki-laki enggak, dianya sendiri tidak diwalikan. Wali dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahan. Tadi ini ya, ini mempelai wanita ya. Wali ini. Nah, wali itu terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Nah, ini wali nasab. Siapa saja wali nasab? Yang pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas, seperti ayah kakek, dari pihak ayah, dan seterusnya. Terus, kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka. Nah, ini kerabat laki-laki kandung ya, abangnya ya, adeknya ya. Terus, saudara laki-laki seayah, boleh abang ayah dari yang, kalau sekandung ini ibu dan ayahnya satu sama ya. Kalau laki-laki yang sama hanya ayahnya saja, ibunya beda. Terus, keturunan anak laki-laki mereka boleh. Kalau perempuan mau menikah, dia sudah janda, dan dia punya anak laki-laki yang sudah balik, dan sudah mumpuni menjadi wali, boleh diwalikan oleh anaknya. Terus, kerabat paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka. Terus, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka. Terus, yang kedua, wali hakim. Wali hakim ini boleh memakai wali hakim apabila ada beberapa syarat. Yang pertama, apabila ada pertentangan di antara wali, saling ingin jadi wali sehingga terjadi perdebatan panjang. Atau saling tidak mau jadi wali, begitu ya. Pokoknya ada pertentangan ini, boleh di jalan tengahnya dengan memakai wali hakim. Terus, apabila wali nasab tidak ada, memang anak yatim piatu tidak ada sama sekali saudara, baik tadi yang disebutkan, wali nasabnya tidak ada, maka boleh pakai wali hakim. Atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, karena mau nikah hari ini, saudaranya ada di Amerika sana, dan dia di sana dikontrak 2 tahun, tidak boleh pulang, begitu ya. Jadi boleh memakai wali hakim. Atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Di mana saudaramu? Ada sih, tapi tidak tahu lagi di mana. Tinggal di mana. Nah, ini boleh pakai wali hakim. Atau enggak untuk dihadirkan, ada wali nasabnya, cuman saya enggak mau datang. Nah, ini boleh pakai wali hakim ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa buat resume dengan tulis tangan di kartas polio bergaris dalam satu halaman, difoto dan dijadikan dalam bentuk file PDF, ungkah resume file PDF tersebut di kolom penjara tugas e-learning, tugas dikumpul tupar waktu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga masuk ya. Walaupun materinya tidak detail, tapi Bapak berharap minimal kalian memahami apa itu akan dalam perkawinan. Baiklah, marilah kita tutup. Pertemuan kita dengan sama-sama mengucaplah pashamdallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.